Hai nama saya Muhammad Sambina Haji saya 22 tahun mungkin kalau menurut anti tembak pembuktian langsung aja dengan Marcel ya saya menangkap Marcel pesawat merah anti tembak jarak dua meter ya kalau dia enggak mau banyak alesan begini-begini gata sering di pemuzir sama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Gumilar Nuru Firdaus yang berada bagaimana saja mudah-mudahan hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat doa kita usaha kita mudah-mudahan senantiasa dikabungkan oleh Allah SWT demikian juga mudah-mudahan kita semua diselamatkan di dunia serta di akhirat kita masih fokus kepada pola pikir pola sikap dan pola tindakan stop pembodohan publik stop gerebek tukun santet settingan tanpa disclaimer stop pengobatan yang menggunakan klik sulap dan juga alat sulap kali ini masih terkait dengan viralnya kasus ya antara Marcel Radifal dengan Gusang Sudin dan mulas melebar kepada persatuan dukun nah diantaranya juga sekarang muncul dari persatuan dukun ini seseorang yang mengaku habaib yang mengaku memiliki kekebalan kebal bacok kebal tembak dan orang yang mengaku ini menantang Marcel Radifal ya tentunya kita sebagai netizen tentunya ada banyak pihak pro dan kontra ada yang pro terhadap seseorang yang mengaku habaib yang perlu melakukan pembuktian kesaktian dengan Marcel ini ada yang juga yang tidak perlu melakukan pembuktian ini ada juga yang acu tak acu ada juga hal yang lain tentunya itu memiliki apa sudut pandang yang berbeda hanya saja perlu kita garis bawahi ada dua hal yang perlu kita garis bawahi untuk dipertanyakan Hai yang pertama adalah seseorang yang waktu habaib biasanya yang mengaku-ngaku itu ada sesuatu yang disembunyikan maka perlu dicek kebenarannya Apakah benar-benar dia sebagai seorang turunan nabi tuh cek legalitas formalnya dan juga cek yang lainnya tentang keaslian habaib ini yang pertama garis besar yang kedua adalah orang ini mengaku memiliki kekebalan tubuh dan menantang untuk melakukan pembuktian kebal tembak kebal bacok kepada Marcel ini tentunya jika seseorang yang memiliki kemampuan yang lebih dari orang lain biasanya tidak perlu berkoar-koar tidak yang kedua yang perlu kita garis bawahi yaitu terkait pengakuan dia memiliki kebal bacok kebal tembak tentunya biasanya orang yang memiliki kemampuan ini itu yang benar-benar datang dari ma'unah atau juga karomah dari Allah SWT perlu omong maaf tidak perlu digemor-gemborkan tidak perlu disampaikan kepada hal yang lebih cukup dirinya yang tahu dan cukup keluarga atau kalangan tertentu saja tetapi kalau ini ya digemor-gemborkan oleh sebab itu maka perlu dipertanyakan keasliannya apakah kebal tembak kebal bacok kebal iris atau kebal muka ini yang perlu kita pertanyakan baik kita tonton saja berikutnya pengakuan dari seseorang yang mengaku habaib dan juga menantang terima kasih dengan adu kesaktian adu tembak kebal bacok nantang Marcel pesawat merah anti tembak jarak 2 meter ya kalau dia nggak mau banyak alesan begini begini di atas ring jadi kompizer maksudnya ya di atas ring langsung atau pakai pernyataan lah kalau luka nggak apa-apa nggak ada tuntutan tuntutan ya pokoknya Marcel pegang pistol ini juga pegang pistol sama-sama ngeluarkan ilmunya yang sama-sama nembak dong gitu tangkangnya begitu tangkangnya begitu gotri 900 HPS ya gotri ya kita siapkan pistolnya atau dia gotri gotri ya pistolnya pistolnya dari dia nggak apa-apa jarak 2 meter kalau mau pakai senjata api yang asli taruhi 5 miliar jarak 5 meter maksudnya kiri kanan kalau mau pakai duit langsung aja sekali sewa sama saya ya 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 ya